Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara membuat laporan persediaan barang Atau stok barang atau inventory dengan Microsoft Excel Tentunya dengan rumus-rumus yang telah disediakan oleh Microsoft Excel Jadi serba otomatis Nah sebelumnya teman-teman harus buat tabel dulu seperti ini Ada kode barang, nama barang, harga, stok awal, pembelian, penjualan, stok akhir, dan total harga Untuk di stok barang Ini untuk pembelian, tanggal, kode barang, dan selanjutnya Begitu juga dengan penjualan atau stok luar Oke yang pertama kali saya akan membuat vlog up untuk di tabel pembeliannya Di sini saya akan membuat vlog up agar nama barangnya otomatis Serta harganya ketika di inputkan kode barang di sini Gitu ya Saya ketikan B0001 Maka di sini akan muncul Buku saya tulusin Harganya sekian-sekian gitu ya Oke langsung saja Sama dengan vlog up Tab Dan klik di kolom ini AH7 atau di kode barang di sini ya Barang, titik koma Kemudian ini vlog semuanya sampai di sini Kemudian titik koma Nah untuk barang ini ada di kolom berapa? 1, 2, berarti ketikan angka 2, titik koma False Kemudian tab Untuk kurung Enter NA Karena di sini tidak ada kode barangnya Oke Saya tarik ke bawah Nah bagaimana cara mengatasi NA Nanti saya akan Berikan contohnya 0, 0, 1 Enter Nah itu 1 lusin Betul ya Kemudian yang NA ini Caranya Tinggal kita edit rumusnya If error Kemudian yang paling belakang Titik koma Betik 2, 0 Kemudian Enter Nah NA nya pasti bakalan hilang Kemudian untuk harga Sama dengan Di log up Tab Kode barang juga Titik koma Ini di blok lagi Kemudian Titik koma Berarti ada di kolom 3 Titik koma False Tab Tutup kurung Enter Nah seperti ini ya Kemudian kita tarik ke bawah NA Kita kasih if error If error If error Tantral set Tantral set Kan tadi If error If error Tab Nah drill Skeser Titik koma Titik Tutup kurung Enter Nah seperti ini ya Kemudian Ini tanggalnya 01 05 2019 2020 Enter Nah terus Bagaimana caranya Ketika ada pembelian Maka Disini akan otomatis Ketika ada pembelian disini Misalnya disini ada 2 Ada 5 lah Ini saya kalikan dulu Kali Ini ya Enter Nah ketika ada pembelian disini Maka disini harus Otomatis update Bagaimana caranya Kita buat Sama dengan Sum If Tab Kemudian Kita gunakan Kriteranya Pakai ini ya Pakai kode barang disini Kemudian Titik koma Pakai kode barang yang ini Kemudian Titik koma Pakai jumlah yang disini Kemudian Tutup kurung Enter Nah ini kan ada pembelian B001 Nah sekarang saya akan buktikan Untuk yang Misalnya tanggal Ini saya beli di Produk B0010 Enter Jumlahnya Misalnya saya beli 10 Bertambah atau enggak Nah disini udah muncul ya Langsung update Apa namanya Jumlah pembeliannya Nah nanti disini ada Stock akhir nih Sama dengan Ini Ditambah Ini Dikurangi Ini Ini ya Error ya Ini kurang lebar Ini saya lebarkan dulu ya Bila enggak Sama dengan Ini Ditambah Ini Dikurangi Ini Tutup kurung Enter 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 Oh enggak pakai tutup kurung Kan enggak ada kurung sih Enter Nah seperti ini ya Kemudian Ini otomatis Total harganya Jadi ini Dikali Stock akhir ya Ini jenis Stock akhirnya Sisa uang yang ada di Tukung Sebesar ini Dikali Stock akhir Enter Seperti ini Tinggal penjualan sekarang Penjualan sama Kita di lockup Bikas Sama dengan Di lockup Tab Kode barang Kemudian di Tekkoma Kita ambil Tabil yang dari sini Tambah ratuannya Kemudian Di tekkoma lagi Tekkoma Berarti kolom 2 Tekkoma False Enter Na Karena Tidak ada datanya Di sini Kemudian Saya kasih If error Terus Di paling belakang Kasih Tekkoma Tutup Kurung Enter Nah Seperti ini ya Misalnya B 00 1 Nah Seperti ini muncul ya Ini juga B lockup juga Sama dengan B lockup Tab Kemudian di Tekkoma Parameternya Dari Majuannya Dari tabel ini ya Oke Detik koma Kolom ke Tiga Detik koma False Enter Nah Muncul ya Tinggal dikasih Error Nanti kalau ada error Di sini kita tarik dulu ya Nah Error kan Ini kan udah enggak nih Tidak Ini saya kasih If error If error Tab Tap Tap Tep Komar Enter Enter Ini Tanggalnya misalnya 01 05 6020 Enter Ini jumlahnya juga Sama dengan Kali Kali Ini ya Enter Kemudian Saya akan Membuat Rumus Perhitungan Jika ada penjualan Maka Ada penjualan barang Di sini otomatis update Dan ini Stocknya akan berkurang Sama dengan Sum if Sum if Kemudian kita ambil Parameternya Dari Kode barang Kriteriannya Titik koma Terus kita ambil Kode barang Yang ada di Tabel barang Kemudian Di jumlah penjualannya Titik koma Enter Enter Seperti ini Oh Saya rasa salah Saya ulang Sama dengan Sum Sum if Tab Kita ambil Kode barang Di sini Titik koma Terus kita ambil Kode barang Yang ada di sini Kemudian Titik koma Kita ambil Jumlah yang ada di sini Kemudian Tutup burung Enter Nah Seperti ini ya Ada penjualan 2 Di Barang 061 Misalnya Tanggal 2 Ada Penjualan Di B 0010 Enter Totalnya ada Satu Tab Ini belum otomatis Kita kasih Tarik Nah ini ada Kalau error begini Kasih error tadi ya Untuk rumusnya Nah ini muncul otomatis Ini satu Seperti itu ya Nah begitu teman-teman Untuk membuat Laporan persediaan barang Atau stok barang Dengan Microsoft Excel Dengan menggunakan Rumus Vlockup Dan Some if Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa untuk Like, share, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh